Intro Hai sahabat gamescape dimanapun ada berada Kita jumpa lagi di channel youtube kesayangan kita Channelnya para desainer dan freelancer pengguna perangkat lunak bebas atau floss Free, libre dan open source software Nah pada kesempatan kali ini Saya kepingin share kepada teman-teman semua Bagaimana cara membuat animasi race of light Untuk sebuah logo misalkan seperti itu Seperti apa? Saya akan tunjukkan Ini adalah contoh animasi yang akan kita buat nanti Seperti ini Oke Nah teman-teman sudah lihat Animasi seperti ini nanti yang akan kita buat Sekarang kita close terlebih dahulu Nah disini saya akan buka aplikasi Synvig nya terlebih dahulu Ini animasi yang sudah kita buat Kita akan buat baru lagi disini Nah disini kanvas yang harus saya atur disini adalah di bagian properties Nah disini teman-teman bisa mengatur ukuran Full HD Dari ukuran lebar dan tingginya Cuma disini saya menggunakan yang kecil aja Tidak terlalu besar karena disini VGA yang saya gunakan Kurang begitu bagus Jadi supaya tidak berat nanti ya Nah yang kedua kita mengatur timing ya Frame per second ini adalah bagian yang paling penting Kalau secara default Kita menggunakan 24 frame per second Artinya di dalam 1 detik itu terdapat 24 gambar Semakin besar akan semakin halus pergerakannya ya Disini saya akan ganti menjadi 30 supaya lebih halus ya Atau kalau teman-teman spesifikasi komputernya lebih mumpuni Bisa 60 frame per second ya Bisa lebih halus lagi Nah disini ada start Kita mulai dari frame ke 0 Hingga frame ke 150 Jadi kalau 150 ini dibagi dengan 30 frame Berarti disini kita akan menganimasikan dengan durasi 5 detik ya Jadi 3 kali 5, 15, 150 seperti itu ya Jadi kita gunakan disini animasinya 5 detik saja Supaya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat ya Kalau sudah kita apply Untuk nama teman-teman bisa menggunakan Nama yang teman-teman inginkan Misalkan disini bisa pakai role animation Kalau sudah kita apply Oke Nah disini nanti akan berubah namanya menjadi role animation Nah langkah berikutnya saya akan mengimport Satu buah berkas logo ya Saya akan buka disini Saya punya logo Logonya gamescape ya Nah disini saya punya logo gamescape Teman-teman bisa pakai logonya teman-teman sendiri Disini logonya adalah formatnya pnj Saya tinggal import saja ke sana Desinfic ya Tinggal drag and drop seperti ini Nah Kita sudah punya logo ini disini Tapi sebelum itu disini saya akan menjelaskan Bahwa setiap Objek yang kita import disini sudah ada Transformasinya ya Beda dengan ketika kalau kita menggambar Menggambar lewat sinfic itu Tidak semuanya ada Transformasinya seperti ini ya Nah ini transformasinya Ada beberapa warna disini Ijo, biru, merah, kuning, dan coklat ya Mungkin saya akan jelaskan sedikit disini Tentang transformasi Untuk hijau ini adalah sumbu Teman-teman bisa geser Jadi untuk menggeser posisi ya Seperti ini Atau teman-teman sumbunya ingin pindah ke tengah Tapi objeknya tidak berpindah Teman-teman tinggal tahan kontrol ya Seperti ini lalu digeser ke tengah Seperti ini Maka dia akan berpindah sumbunya Ya atau pusatnya Nah yang merah ini adalah skew Skew atau memiringkan Nah seperti ini Dimiringkan Atau teman-teman bisa atur melalui parameter Nah skewnya disini berubah menjadi main 34 Bisa kita balikan normalnya 0 ya Seperti ini Atau disini kita juga bisa rotasi yang berwarna biru Nah disini untuk merotasi Kalau sudah Rotasinya kita balikan lagi 0 ya Secara normalnya 0 Atau kita berbesar perkecil Nah ada dua parameter yang bisa kita gunakan Yang kuning dengan yang coklat Kalau yang coklat ini secara keseluruhan Vertikal dan horizontal Sedangkan yang kuning ini Yang atas ini vertikal saja Perbesarannya Sedangkan yang Sebelah kanan ini Yang lebarnya Jadi kalau kita Maka lebarnya akan Mengecil Kalau kita arahkan ke kanan Lebarnya semakin membesar Seperti itu Secara umum Tadi 60 kali 60 Sama antara Lebar dan tinggi Biasanya kalau untuk proporsi Biasanya antara kanan dan kirinya sama Jadi teman-teman bisa atur disini Karena ini terlalu besar Bisa perkecil Yang kuning tadi Yang coklat ini Secara proporsi Nah seperti ini Atau teman-teman bisa atur disini Ini 26 teman-teman bisa ganti Menjadi 25 kali 25 Masih terlalu besar Misalkan 15 kali 15 Seperti ini ya Oh masih terlalu besar juga Nah seperti ini Kita tempatkan dia Di tengah ya Ini posisinya Tidak di tengah ini ya Kita balikin lagi Origin nya 0 kali 0 0 kali 0 Nah seperti ini Transformasi offsetnya Juga kita ganti menjadi 0 kali 0 Nah ini untuk Mengembalikan ke default Sumbunya kita balikin lagi ke default Seperti itu Oke Nah disini kita sudah punya Satu buah logo Yang akan kita animasikan Kalau teman-teman punya logo Dalam format vector Itu bisa juga Di import ke sini Mungkin di tutorial sebelumnya Sudah dijelaskan Cara mengimportnya Menggunakan Bantuan Inkscape Tapi disini saya menggunakan yang PNG saja Nah setelah itu Kita bisa Menambahkan Efek Menambahkan efek Jadi efek ini Kita bisa menambahkan Di layer baru Nama efeknya adalah Blur Radial Blur Kita masuk ke layer New Layer Blur Radial Blur Seperti ini Nah disini Otomatis layer baru akan muncul disini Radial Blur Nah supaya dia Memberikan efek Dia harus berada di atas ya Kalau kita pindah ke bawah Dia tidak akan memberikan efek Bluring Seperti itu ya Ini adalah Yang harus dilakukan oleh teman-teman Jadi jangan sampai Layernya berada di bawah Maka Layer yang ada di bawahnya Itu akan Mendapatkan efek Karena disini Tidak ada layer di bawahnya Jadi Tidak ada efek yang ditimbulkan Dari Radial tadi Jadi kita pindah ke atas Seperti ini Supaya ada efeknya Seperti itu Nah ini Sumbunya Dan ini perbesarannya Jadi kita taruh di tengah Sumbunya Seperti ini Supaya pas Perbesarannya Karena ini kurang besar Kita perbesar lagi Atau disini Teman-teman bisa mengatur Secara parameter Menggunakan satu Misalkan Nah seperti ini ya Nah lalu tadi Akan saya gerakkan Dari kiri ke kanan Blue ring ini Radial blue Dari kiri ke kanan Seperti itu Jadi supaya Animasinya bergerak Animasi Race of light Akan bergerak Dari kiri ke kanan Nah disini Supaya mudah Saya taruh Di sebelah kiri Terlebih dahulu Nah Cuman disini Ada sedikit Permasalahan ya Karena objeknya disini Adalah Terkena blue ring Warna hitamnya pun Terkena blue ring Hasilnya seperti ini Jadi kita akan Menambahkan layer Warna hitam ya Saya akan buat Kotak disini Dengan warna hitam Disini ya Ini adalah Fagian fill Fillnya Teman-teman atur Supaya menjadi warna hitam ya Kalau secara default Kita klik ini Hitam dan putih ya Kalau fillnya Yang ini adalah outline Yang ini adalah fill ya Kita geser seperti ini Lalu kita Buat Drag seperti ini Nah Hitam ya Cuman disini Berada di layer atas Jadi tertutup ya Tertutup Lalu kita pindah Posisinya ke bagian bawah Satu Dua Nah Disini ternyata Masih Masih tetap Apa ya Tetap hitam ya Tetap Tetap Blurring ya Disini ya Maksud saya Nah Supaya tidak blurring Bagaimana Teman-teman Karena ini sudah Sisnya berada di bawah Berada di Terkena efek Blurring Jadi Langkah selanjutnya Adalah kita Group Kita Kelompokkan disini Antara radial Dan logo Karena dengan D-group ini Efeknya hanya Terjadi di bagian Yang sudah di Group Di dalam Groupnya saja Di luar Group dia Tidak terkena Efek Seperti itu ya Nah Seperti ini Hitamnya dia Tidak terkena Efek Jadi khusus Yang berada Di dalam Group saja Yang terkena Efek Nah Jauh ini Kita sudah Membuat Satu buah Satu buah Efek Nah Kita tinggal Menganimasikan Bergerak dari Kiri ke kanan Seperti itu ya Teman-teman ya Nah Yang kita animasikan Adalah yang Radial blur Seperti ini Nah Disini Untuk menganimasikan Teman-teman tinggal Aktifkan Yang berwarna hijau Ini ya Kita turn on Ya Turn on Animate Seperti ini Kita klik Maka disini Kita sudah bisa Menganimasikan Nah yang pertama Saya akan animasikan Dari kiri ke kanan Dari kiri ke kanan Seperti itu Nah disini Nol Lalu Lalu saya pindah Mungkin saya pindah Ke frame 120 saja ya 120 Nah di 120 Dia akan bergeser Ke kanan Nah ini saya Pindah ke Sebelah sini Maka disini Maka disini akan muncul Waypoint Waypoint 2 Nah kenapa ini juga muncul Karena disini kita kunci Teman-teman Nah Disini kita kunci Disini sudah ada keyframe nya Nah kalau kita lihat Di bagian keyframe Dia sudah ada keyframe Satu buah keyframe disini Ya Maka dia akan terkunci Seperti itu Nah disini sudah Kita sudah bisa Melihat dia berjalan Animasinya Set Seperti ini ya Nah Oke Kita coba Di bagian render preview ya Disini saya pakai Quality 0,5 Frame per second nya Saya pakai 30 ya Karena tadi kita Menggunakan 30 Lalu kita Preview Nah disini Adalah proses rendering nya Sangat cepat banget Sep Ya Kenapa saya pakai 0,5 Supaya ini lebih cepat Kualitas nya kita turunin Nah baru disini kita play Seperti ini Nah Set Oke Sip Bagus ya Cuman disini Jelek kalau tidak Langsung muncul text nya ya Kita munculin text nya Kita hilangkan Blurring nya Dan di awal juga Kita Hilangkan juga Lalu kita munculkan Nah seperti itu ya Hilang lalu muncul Jadi kita tambahkan Gimana caranya Supaya ini hilang Kita bikin dia Lebih transparan Kita bikin dia Lebih transparan Bagaimana caranya Agar dia Lebih transparan Kita bisa menggunakan Amount disini Disini Amount nya secara default Dia 1 1 itu Kelihatan 0 itu Semakin menghilang Nah disini Saya akan tambahkan Di frame ke 15 Misalkan ya Hilang Lalu muncul Di frame ke 15 Seperti itu Jadi disini Saya klik 1 Saya ganti di frame 0 Frame 0 kita tambahkan 0 Kita ubah menjadi 0 Maka dia akan hilang Lalu dari hilang Muncul di frame ke 15 Nah dia akan muncul Kita ganti Menjadi 1 Seperti ini Nah disini Dia akan muncul Secara perlahan Secara perlahan Dia muncul Lalu kita Masuk ke Frame 120 Dia akan Menghilang Di frame Ke 120 Ini Saya kasih 0 Seperti ini Tapi disini Dia tidak langsung Dia harus Tetap aktif Tetap Kelihatan Blurringnya Di frame Kita kurangi 15 Min 15 Seperti ini Nah disini Kita Masih tetap tampil Kita ganti menjadi 1 Nah seperti ini Atau sudah kita kurangi Menjadi 0,8 Misalkan 0,8 Nah Oh ini 1,8 Terlalu banyak ya 0,8 Nah seperti ini Dia mulai menghilang ya Mulai menghilang Lalu semakin menghilang lagi Sep Nah oke Oke Kalau sudah kita bisa Perview disini Nah supaya Kualitasnya bagus Kita bisa Ganti menjadi 1 Cuman disini Efeknya Kalau VGA nya Kurang bagus Maka dia akan Semakin lambat ya Proses renderingnya Nah disini Renderingnya Jadi lambat ya Seperti itu Jadi kita tunggu Sampai Selesai Di frame 150 Kalau sudah di frame 150 Baru kita bisa Play Sebenarnya Kita sudah bisa Play disini Cuman nanti Akan melambat Kalau kita Kalau lebih cepat Play nya Daripada proses renderingnya Seperti itu ya Jadi disini Setelah 150 Baru kita Play Nah seperti ini Sep Oke Menghilang Nah Kita Play lagi Menghilang Nah seperti itu ya Jadi dari frame nya Sudah ada text Text nya sudah ada Lalu muncul Lalu menghilang Seperti ini Nah Cuman akan lebih bagus Kalau text nya ini Juga hilang dulu Baru dia muncul ya Kita akan hilangkan Ya Logo nya di frame 0 Disini Saya pindah ke frame 0 Saya Amount nya saya Buang Menjadi 0 Lalu di frame ke 15 Atau di frame ke 30 Saya munculkan Satu Nah seperti ini ya Supaya lebih Hidup lagi Nah disini kita coba Render preview nya Oke Preview Nah kita tunggu Nah disini Kita buktikan Apa benar ya Kalau ini belum selesai Dan lebih cepat play nya Dia akan melambat Nah kita coba Set Nanti di frame ke Nah disini mulai melambat Teman teman ya Nah Itu karena dia Belum selesai Proses rendering Preview nya Oke Nah disini sudah Belum selesai Masih belum selesai Nah kalau sudah kita play Seperti ini Set Nah Set Nah Kita balikin lagi ke 0 ya 0 Lalu kita Play Set Nah Oke disini sudah Teman teman sudah bisa membuat animasi Race of light Kita coba play lagi Seperti ini Nah Oke jadi cukup menggunakan Fitur blue ring Radial blue ring Jadi teman teman sudah bisa membuat animasi Race of light Nah Oke untuk Tutorial kita Kali ini Berakhir sampai disini Mudah mudahan Bermanfaat untuk teman teman semua Nah barangkali Kalau teman teman ada Yang ingin ditanyakan Boleh Meninggalkan pertanyaannya Di bagian kolom Komentar Oke Sampai ketemu lagi Di tutorial kita Berikutnya Bermanfaat untuk teman 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 Bermanfaat untuk teman 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 teman